Hai ini namanya diongga batang kelapa satu kali kita dengar dia lagi buat apa ya tapi nanti dicerita sendiri apa sebenarnya barang ini apa ini sebuah patung yang sebenarnya patung ini bisa buat setiap saat-saat kerja barang ini bersama teman-teman seniman yang lain dengan pikiran bahwa sebenarnya namanya seni dan budaya ini kita harus lestarikan sebab seni dan budaya ini menurut saya itu adalah sebuah makna daripada identitas diri karena apa yang kita tuangkan di dalam sebuah apa ilustrasi ini kita menyampaikan pesan dan pesan-pesan di dalam di dalam sebuah patung patungnya sedang apa misalnya yang saya buat ini patung patungnya ini dia berapa ini bahan dia punya bahan itu ini hanya cuma sabut kelapa dan serbuk sabut kelapa yang dibuang-buang begitu di pasar-pasar jadi sebenarnya ini baik untuk saudara-saudara sekalian yang mungkin tidak punya pekerjaan mencari pekerjaan jadi pesan saya supaya tidak tidak mencari pekerjaan yang pekerjaan terlalu banyak orang kerja jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan macam begini juga jadi penting karena maksud dari pada pekerjaan ini itu sudah menjaga kita punya budaya melestarikan dan juga memanfaat memperdayakan orang anak-anak kita yang seperti orang ada kerja teman-teman yang naik sana baju kuning itu mereka bisa anak-anak kita itu bisa ini bangkitkan apa semangat kreativitas untuk mengembangkan depo budi luhur dan budi pekerjaan kreativitas juga dan mengembangkan mereka punya kreativitas karena kalau tidak ada aktivitas mereka sebagai seorang kreativitas sebagai seorang yang berkreatif itu juga mereka akan tinggal diam dan banyak hal bagi pemuda yang hal-hal negatif yang terjadi bisa mabuk bisa tinggal duduk perempuan juga bisa cari pinang ke sana kemari akhirnya banyak juga yang tidak bisa kerja kesibuk dengan harus berpacar berharap kepada pacarnya untuk mendapatkan pinang tapi kalau dengan kelompok kecil saya yang saya namakan kelompok seniman pembuat patung ini kan terdiri dari perempuan perempuan yang dibuat mereka itu adalah anak-anak yang berasal dari SMA Jos dan setiap hari mereka kerja seperti contoh yang saya buat mereka memanfaatkan waktu ini dan kita ada persiapan untuk ketika ada event-event besar macam kongres atau kegiatan 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 pes parawif diberikan hadiah kepada orang-orang atau olahraga patung-patung yang gambar ini sebagai ilustrasi anima atau manusia sejati ini kita bisa sampaikan untuk ini pesan kita ini lewat patung ini kepada orang lain bahwa kami punya anak-anak kita juga punya budaya yang bisa melindungi melestarikan seni dan budaya kita karena kita menganggap bahwa ini adalah sebuah identitas yang kita harus buat sebagai orang seni dan juga manusia yang hidup dan bakalan harus hidup sampai ke depannya itu diharapkan supaya sebuah harapan itu supaya jangan sampai budaya ini hilang lalu mereka tidak tahu makna arti daripada hidup bersuku bangsa di negeri Papua Selatan ini begitu jadi saya manfaatkan sabut kelapa ini apa sabut kelapa itu bisa jadi sebuah patung dan saya ajarkan kepada adik-adik atau anak-anak kita jadi saya namakan kelompok ini adalah kelompok Meroke Heart Woman artinya menurut saya itu ini sebuah seni yang dikerjakan oleh perempuan-perempuan muda anak-anak sekolah maling yang ada tinggal di dunia anima di Meroke